Ustaz jika ada bak mandi yang airnya kurang dari dua kullah, kemudian kejatuhan benda najis seperti bangkai cicak, dan seketika itu juga bangkai tersebut dibuang, bagaimana cara mensucikan air dari bak mandi itu? Apa harus kuras semua atau cukup ya dibuang cicaknya itu saja? Cicak, andai kata ada bangkai cicak, oke bangkainya najis, tapi kalau nyemplung apa, nyemplung apa sini? Cukup mau jebur, nyemplung, apa mas? kecebur, kok cecak kecebur ya? Ya, kecebur ya, cicak itu kecebur bak mandi kurang satu kolam, airnya tidak berubah, apalagi itu baru keceplung ya tidak apa-apa, tidak usah repot, asal airnya tidak diminum, diminum itu tidak apa-apa sebenarnya, tapi maksudnya tidak, tapi tidak najis, itu andai kata disebut najis, najis makfug, najis yang dimaafkan, Najisnya bangkai cicak, itu dimaafkan, kecuali najis mungkin bangkai cicak sudah agak lama, kemudian menimbulkan bau ya lain lagi, tapi kalau baru kemasukan, kemudian yang jelas belum berubah kondisi cicak itu, tidak bosok atau tidak busuk, maka tidak apa-apa, itu najisnya dimaafkan, cukup dibuang cicaknya saja, akhirnya masih bisa dipakai, Nek mentolong.